selamat menikmati pada hari ini yang kita akan lanjutkan teori kita tentang senyawa karbon yang hari ini salah satu gugus fungsi yang akan kita bahas yaitu alkohol nah sebelum saya menjelaskan untuk teori ini saya harapkan nanti bisa disimak dengan baik ya karena ini agak cukup ribet atau agak cukup sulit kalau memang kalian tidak bisa memahaminya dan saya ingatkan juga seperti yang minggu lalu saya perhatikan ada beberapa masih diantara kalian yang tidak memberikan respon terhadap apa yang sudah saya buatkan di video pembelajaran saya tidak tahu apakah kalian tidak membuka video pembelajaran yang sudah saya buat ini atau tidak karena hanya sedikit yang merespon daripada video pembelajaran yang sudah saya buat minggu lalu bahkan yang mengatakan dan paham saja tidak hampir tidak semuanya mungkin ya tidak sempat ya saya kita berpikir positif thinking saja mungkin karena tidak sempat jadi saya ingatkan lah pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk memberikan responnya kalau memang paham silahkan nanti katakan paham di kolom komentar dan kalau misalnya memang nanti kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan akan kita diskusikan di kolom komentar apa saja yang tidak kalian pahami oke baik ya nah akan saya lanjutkan saja ya ini agak sedikit banyak yang akan kita bahas jadi yang nanti untuk pertama kita akan bahas tentang alkohol jadi ya kita telah lama mengenal alkohol ya sebagai zat yang bersifat memabukkan jadi karena kebanyakan alkohol dipergunakan secara keliru yaitu hanya untuk mabuk-mabukan nah maka kata alkohol mengandung konotasi sebagai zat yang merusak karena kita taunya ya alkohol itu untuk mabuk-mabukan padahal masih banyak manfaat daripada alkohol itu yang berikutnya kita diperoleh nah sifat memabukkan daripada alkohol itu hanya merupakan sebagian kecil sifat daripada alkohol ya alkohol merupakan senyawa turunan senyawa alkana yang mengandung gugus fungsi OH kemana sudah kita bahas ya gugus fungsi daripada alkohol nah contoh rumus struktur salah satu jenis alkohol yaitu metanol seperti tampak paragraf 41 inilah struktur molekul daripada metanol metil atau metil alkohol nah senyawa alkohol sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia baik dalam bentuk minuman, makanan maupun untuk kepentingan medis jadi beberapa jenis makanan dan minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi orang dihasilkan dari hasil fermentasi karbohidrat jadi kebanyakan alkohol itu diperoleh dari hasil fermentasi seperti tapi singkong, minuman anggur, dan lain-lain sebagainya jadi kita dapat memperoleh alkohol secara alami dengan cara fermentasi yang diperoleh dari hasil fermentasi adalah karbohidrat nah untuk rumus umum daripada alkohol itu dapat kita lihat seperti ini dari senyawa alkana ya CH3, CH3, ini adalah etana CH3, CH2, CH3, ini adalah propana kemudian salah satu atom H-nya kita ubah menjadi OH jadi inilah CH3, CH2, OH CH3, CH2, CH2, OH jadi apa yang Anda simpulkan dari contoh di atas ini karena rumus umum senyawa alkana itu adalah CH2N tambah 2 maka rumus umum alkohol atau alkanol ini adalah CH2N tambah 1 tadi kita akan lepaskan 1 atom H-nya jadi tambah 1 digantikan dengan OH atau dengan kata lain CH2N tambah 2 O jadi ada O-nya nah untuk jenis-jenis alkohol kalau untuk pembahasan senyawa alkana di kelas 10 berdasarkan posisinya dalam rumus struktur alkana dikenal 4 jenis atom C yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tertiar, dan atom C quaterner itu untuk senyawa alkana nah berdasarkan letak gugus fungsinya alkohol dibedakan menjadi 3 kalau ini kan tadi diperhatikan karena adalah atom karbonnya kalau misalnya untuk alkohol perhatikan gugus fungsi OH-nya jadi dibagi menjadi 3 ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan juga alkohol tertiar nah untuk alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus fungsinya OH-nya terikat langsung pada atom C primer jadi atom C yang terikat dengan OH-nya OH-nya yang terikat dengan OH-nya atom C yang ini nah atom C yang ini hanya satu mengikat C nah jadi yang ditengok itu yang ini yang dilihat itu yang atom C yang terikat dengan OH-nya nah atom C yang terikat dengan OH-nya terikat sama siapa lagi? dengan C, satu atom C nah itu dikatakan dengan alkohol primer kalau misalnya alkohol sekunder atom C yang terikat langsung dengan gugus OH-nya ada dua atom C yang lain yang diikatnya nih perhatikan atom C yang terikat langsung dengan OH nih ini OH-nya, ini C-nya terikat A C yang ini mengikat atom C ada berapa? satu ke kiri, satu ke kanan ada dua maka ini dikatakan dengan alkohol sekunder sementara kalau misalnya alkohol tersir ada tiga contoh di bawahnya nih nah ini OH-nya ini atom C-nya yang terikat langsung dengan OH perhatikan atom C di sini berarti ada berapa atom C yang diikatnya yang lain di atas satu C di kiri C juga ada di bawah C juga jadi ini tidak ikut, ini tidak dihitung yang dihitung hanya yang langsung terikat terhadap atom karbon yang terikat langsung dengan OH ya, ada tiga ya, satu, dua, tiga maka ini dikatakan alkohol tersir adakah alkohol korterler? tidak ada karena atom karbon itu hanya memiliki empat tangan saja salah satu tangannya itu sudah terikat langsung dengan fungsi alkohol yaitu OH berarti tinggal tiga tangannya lagi kan gitu ya coba ini perhatikan yang ini ini dikatakan sejenis alkohol apa kan begitu perhatikan di sini OH-nya ini OH-nya atom karbonnya perhatikan yang terikat langsung dengan OH ini dia atom karbon yang terikat langsung dengan OH nah ada berapa atom karbon yang diikat yang terikat kepada C yang ini satu di atas, satu di kiri dua, berarti sekund sekunder nah yang ini merupakan senyawa struktur alkohol sekunder yang B perhatikan mana OH-nya ini OH-nya OH-nya kemudian atom karbon yang terikat langsung dengan OH itu yang ini kemudian kita perhatikan ada berapa atom karbonnya yang terikat dengan atom karbon C yang ini di atas satu di bawah satu berarti dua ini juga sekundar sekunder begitu ya cara melihatnya ya nah kalau ini yang apa primer ya C yang ini dilihat ke kiri satu primer kalau yang ini sekunder kalau yang ini satu ke sini kiri satu ke atas sekunder kalau yang ini ke kiri satu ke kanan satu ke atas satu tersiar ya ingat ya begitu cara menentukannya nah tata nama alkohol nah ini perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya jadi ada dua tata nama cara pemberian penamaan pada alkohol yang pertama secara lazim atau trivial dan yang kedua adalah secara IUPAC Sistem IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry atau satuan perhimpunan kimia murni dan juga terapan nah untuk penamaan secara trivial atau nama lazim itu dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat langsung pada gugus OH kemudian diikuti dengan kata alkohol contoh nih CH3 CH2 ada dua alkil berarti kalau dua dia etil etil berarti namanya etil alkohol gugus OH dibaca dengan alkohol contoh yang kedua ada CH3 CH2 CH2 berarti ada tiga nih satu dua tiga kalau tiga dia profil kemarin kan nah kalau jadi namanya adalah profil alkohol kan gitu jadi kalian harus harus hafal atau harus ingat kemarin kalau misalnya C-nya 1 metil kalau C-nya 2 etil profil butil pentil heksil heptil oktil nonil de dekil jadi itu harus kalian bisa di luar kepala biar bisa kalian kerjakan kalau tidak ada soal-soal seperti itu nah yang kedua dengan tata nama secara iupak jadi ini mengganti akhiran A pada senyawa alkana dengan akhiran ol untuk senyawa alkohol jadi kalau misalnya metana berarti metanol A yang diakhir diganti dengan ol contoh nih etil ada 2 C-nya tadi kan CH3 CH2 ini kan etana seharusnya kan kalau misalnya tidak ada OH-nya tapi ada OH-nya berarti A-nya diganti dengan ol jadi etanol ini begitu juga CH3 CH2 CH2 kalau ini kan jadi seharusnya propana kan begitu tapi karena dia salah satu hanya diganti dengan OH ada gugus fungsi alkohol maka A-nya A diganti dengan ol berarti propanol ya begitu ya nah terus bagaimana cara memberikan nama senyawa alkano yang mempunyai cabang gugus alkil nah kalau misalnya ada cabang ini kan rantai lurus ya jadi gampang cara memberikan penamanya bagaimana kalau misalnya ada cabangnya nah perhatikan tata caranya sama seperti senyawa alkano pada saat kelas 10 kalian kita pelajari ya pertama syaratnya menentukan rantai induknya terlebih dahulu ya rantai induk itu apa rantai karbon yang paling panjang yang mengandung gugus OH ingat dia yang paling panjang dan mengandung gugus OH selain itu atom karbon lain sebagai cabang kemudian memberikan nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor terkecil perhatikan tidak harus nomor 1 OH tidak harus selalu nomor 1 misalnya nomor 2 ya nomor 3 nomor 4 tapi dia makanya nomor 1 itu urut apa namanya syaratnya itu harus rantai induk adalah rantai terpanjang ya nah yang ketiga urutan penamaannya jadi nomor atom karbon yang mengikat cabang ya nama cabangnya di akhirnya kata il kalau metana jadi metil ananya diganti il etana jadi etil ya kemudian di akhirnya kata rantai induk yaitu alkanol ya alkanol jadi kita pakai yang pakai yang ini etanol propanol butanol karena perhatikan rantai induknya kalau ada 8 berarti oktanol nanti dituliskan disitu ya nah berarti cara penulisannya itu rantai cabangnya dulu dituliskan masing-masing baru rantai induknya nah perhatikan contoh disini ini ada CH3 CH2 CH CH2 OH kemudian keatasnya ada CH3 OH letak di sebelah kanan berarti kita mulai yang dihitung itu adalah atom C saja ya yang diberikan nomor ya nah yang diberikan nomor adalah atom C saja nah dari sini nomor 1 1 kenapa sih nomor 1 kenapa tidak dari sini kenapa tidak dari sini karena dari sini lah yang dekat dengan gugus fungsi alkohol ingat ya tadi harus dekat dengan gugus fungsi alkohol tapi tidak harus dia nomor 1 nah kemudian ke arah mana kalau misalnya dari sini kita buat 1 2 kalau ke atas kan 3 berarti rantai induknya hanya 3 3 panjangnya tapi kalau kita misalnya teruskan ke kiri ternyata ada lebih panjang lagi jadi 4 maka kita berikan lah penomornya yang lurus 1 2 3 4 nah jadi sudah kita berikan nomor nih terus selanjutnya bagaimana berikan lah namanya dengan cara pertama cabangnya dulu disebutkan baru rantai induknya nah cabangnya mana yang tidak dinomori nah yang tidak dinomorin yang di atas dinomor berapakah dia dari nomor 2 maka tuliskan dulu angka 2 lalu sebutkan CH3 itu apa senyawa alkilnya namanya metil metil kemudian setelah disebutkan rantai cabangnya barulah sebutkan rantai induknya ada berapa atom karbon rantai induknya 1 ada M 4 4 adalah buta butana tapi A nya diganti all jadi buta butanol nah nama dari struktur ini adalah 2 metil buta butanol begitu gampang kan nah perhatikan catatan penulisan nama cabang sesuai dengan abzat kalau ada cabang etil dan juga metil maka penulisannya harus diawali dengan etil dulu yang kali ini E abis itu M ingat ya ini catatan untuk penulisan bukan untuk memberikan penomoran ingat memberikan penomoran sesuai dengan aturan sebelumnya yang dekat dengan gugus fungsi yang kedua catatan yang pertama tadi sesuai dengan abzat penulisan yang kedua apabila posisi gugus OH ekivalen dari kedua ujung rantai induk maka penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang-cabang mendapat nomor terkecil nah berarti nomornya itu yang dekat dengan cabang jadi yang pertama itu diperhatikan adalah ini seperti ini ini kan OH nya nah kita kita hitung dari mana apakah dari C sini nomor 1 coba kita coba aja ini 1 ke kanan 2 3 berarti 4 paling panjangnya 4 kan kalau ke bawah 1 2 paling panjangnya 2 cuma 2 kalau ke kiri juga 1 2 ya ada 2 C kalau kita buka jadi kayak gini juga si A2 C3 berarti 1 2 3 4 kalau kemarin kita belokkan 1 2 3 4 4 juga nah ternyata bukan itu yang paling panjang bisa kita hitung dari sini ini ada 2 ya 1 2 3 4 5 6 7 ternyata ada 7 kalau kita hitung dari sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 dan OH nya sama-sama di nomor 4 dari sebelah kiri nomor 4 dari sebelah kanan nomor 4 nah apa catatan yang nomor 2 dimulai nomor 1 nya yang dekat dengan cabang yang lain atau cabang alkilnya nah kalau dari sini kan gak ada cabang lagi nomor 1 2 3 gak ada cabang apa-apa langsung di nomor 4 ada OH kalau kita dari sini 1 2 3 ternyata di nomor 3 ada cabang sementara di sebelah kanan tidak ada nomor cabangnya berarti kita berikan penomoran dari sebelah kiri sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 ya nah pertama sekali kita tuliskan dulu cabangnya kan seperti tadi yang sudah disampaikan cabangnya mana yang tidak di nomor ini ini 1 CH3 C nya 1 berarti metil ini kan kemudian di atas sini C2H5 C nya 2 berarti etil nah berdasarkan catatan untuk menuliskannya sesuai dengan abzat ini etil E di luar ini metil E dengan M ada di luar E kan maka kita tulis dulu adalah etilnya nah etilnya terletak di nomor berapa tadi di sini 1 2 di nomor 3 nah jadi 3 etil kemudian cabang yang kedua ada metil di nomor 4 4 metil lalu sebutkanlah dia itu rantai terpanjangnya ada 7 tadi ya 7 heptana ya kan heptana berarti A nya diingati dengan ol jadi heptanol tapi ingat ol nya itu alkoholnya di letaknya di nomor berapa jadi nomor 1 ya kan tapi di nomor 4 lalu luluskan langkah 4 4 heptanol begitu ya saya harap jelas nah kemudian ada keisomeran alkohol alkohol mempunyai 3 macam keisomeran sebagai berikut jadi ada yang pertama yaitu keisomeran posisi apa itu keisomeran posisi yaitu keisomeran yang terjadi karena perbedaan letak gugus OH dalam semolekul alkohol jadi keisomeran posisi dalam alkohol mulai terdapat pada propanol yang mempunyai 2 isomer yaitu 1 propanol dan 2 propanol 2 propanol contoh nih di nomor 1 C nya ada 3 ya kan C nya ada 3 CH2 CH2 CH3 nomor 1 2 3 berarti ini namanya adalah 1 propanol C nya 3 kan begitu ini juga C nya 3 1 2 tapi OH nya letak di di tengah tengah bukan di nomor 1 tapi di nomor 2 nah jadi namanya juga sama-sama propanol tapi OH nya disini nomor 1 sementara disini OH nya di nomor 2 di nomor 2 nah inilah yang dikatakan dengan keisomeran posisi letak posisi gugus fungusinya yang berbeda tapi tetap jumlah daripada molekulnya itu sama ya jumlah atom-atom penyusun molekulnya itu sama nah cara menentukan jumlah isomer posisi alkohol ada berapa sih sebenarnya isomernya itu kan gitu yang pertama membuat kemungkinan kerangka atom-karbonnya ya buatlah kemungkinan kerangka atom-karbonnya bagaimana kalau misalnya di 4 kita buat panjang atau kita buatkan ke atas ke bawah kita buat cabangnya gitu isomer itu cara menentukannya seperti itu kita coba-coba semuanya yang penting jumlah atom-karbonnya sama jumlah atom hidrogennya juga sama kemudian letak posisi OH-nya pun membeda juga gak jadi masalah yang penting jumlah atom-atomnya itu sama semua akan begitu ya dan tata cara penulisannya pun juga harus pas ingat ya atom-karbon itu hanya ada mengikat 4 atom yang lain jadi kalau misalnya udah di case seperti ini kanan-kiri kan salah nih ini gak boleh CH3 kenapa? karena kanan-kirinya sudah terikat kiri sudah terikat dengan CH3 kanan sudah terikat dengan CH2 berarti ini tiga berapa lagi hanya yang C-nya yang belum terikat ya 2 berarti yang mengikat atom-H itu hanya 2 gak 3 kalau misalnya ini 3 ditulis berarti jadi 5 lah tangannya kan 3 mengikat H 2 lagi ke kiri 1 kanan-sat jadi 5 salah ini ya ini salah satu contoh yang salah itu ini yang benar CH2 kenapa di tengah-tengah dia selalu ditulis CH2 ya karena 2 lagi sudah terikat kiri sama kanan nah kenapa selalu di ujung itu CH3 ya karena dia hanya mengikat 1 aja nih 1 kemari sisakan 3 lagi yang belum terikat ini juga gitu ke kanan 1, 3 lagi yang belum terikat ya begitu ya nah kemudian yang kedua menentukan kemungkinan letak gus OH pada posisi yang berbeda pada setiap bentuk rangka atom C ya kita gambar-gambarkan saja kalau misalnya letakkan OHnya disini bagaimana namanya kalau kita letakkan OHnya disebelah sini bagaimana namanya yang penting kita harus tahu dulu bagaimana tata cara memberikan penamaan senyap alkoholnya baru bisa kita melakukan pengisomerannya nah itu tadi isomer posisi ya dimana gus OHnya itu yang letaknya berbeda-beda kedua ada isomer optik isomer optik pada alkohol nah ini berkaitan dengan sifat optiknya yaitu kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi atau keisomer optik terjadi karena adanya atom karbon yang asimetris yaitu apa itu atom karbon asimetris atom karbon yang terikat dengan 4 gugus yang berbeda nah banyaknya isomer optik dapat dicari dengan rumus 2 pangkat N dimana N adalah jumlah atom karbon asimetris contoh nih 2 butanol mempunyai 1 atom c asimetris sehingga isomer optik 2 butanol seperti ini 2 butanol ya 1 2 3 4 ini ke bawah ke bawah ya ch3 ch2 c salah nih bukan ch ini bukan ch ch3 ch ch2 ch3 kemudian ke kanan dia mengikat oh nah h yang ini dilepas dibuka jadi ke kiri makanya dia tinggal h yang di tengah kalau kita hitung h nya di tengah jadi 5 jadi di tangan c 1 di tengah ke bawah mengikat c 2 h 5 ke kiri mengikat h ke atas mengikat ch3 ke kanan mengikat oh kok sudah 4 kalau misalnya h nya jadi 5 ini juga salah nih banyak kesalahan terjadi disini ya nah jadi atom c yang ini ada atom c yang asimetris ada 1 atom c yang asimetris ini yang dikatakan atomi asimetris mengikat 4 tangannya itu mengikat atom-atom yang berbeda ke bawah c2 h 5 ke atas ch3 ke kiri h ke kanan oh oh beda-beda kan nah ini yang dikatakan dengan asimetris ya nah bagaimana dengan isometris optiknya kita ibaratkan di tengah-tengah ini ada cermin yang dekat dengan cermin siapa oh berarti bayangannya pun yang dekat dengan cermin adalah oh kan gitu ya kan pernah gak kalau dulu di st pada saat kita pelajaran ipa juga kalau tidak salah saya itu ya sehingga saya sih dulu saya pernah diajak sama guru pada saya kalau misalnya kita bercermin maka kanannya kita adalah kanannya si bayangan di cermin itu eh kirinya si bayangan di cermin itu sebagai kita kanan bagi dia kiri kan gitu jadi yang kanan kita yang sebelah kiri dia kan gitu ya nah jadi seperti itu juga kalau yang di depannya yang dekat dengan cermin oh maka disini pun yang dekat dengan cermin adalah oh ini kita buatlah disini ibaratkan ya ibaratkan kita ibaratkan si ada cermin kemudian tengah-tengah c tengah-tengah c di atas tak sama ya ca3 ca3 di bawah juga c2 ha5 c2 ha5 nah yang jauh dengan cermin adalah ha nah ha nah jadi ini kedua ini ini yang diseratakan dengan isomer sama dia jumlah atomnya sama dia hampir sama daya strukturnya tapi perbedaannya hanya pada letak terhadap cahaya polarisasi atau terhadap cermin gitu nah kalau disini kan jadinya kan letak oh sebelah kanan nih sebelah kanan atom pusatnya kan c ya c yang tengah nih kan jadi sebelah kanan kalau disini jadi sebelah kiri dia letak posisinya saja yang terpolarisasi ini dikatakan dengan keisomeran optik jelas ya kemudian ada keisomeran fungsi nah kalau keisomeran fungsi ini adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan kugus fungsi diantara dua senyawa yang mempunyai rumus molekul sama nah alkohol berisomer fungsi dengan ether ini akan kita pelajari selanjutnya ya jadi sekali lagi isomer fungsi ini jumlah molekulnya sama strukturnya yang berbeda dan juga kugus fungsinya yang berbeda ya jadi ingat yang namanya keisomeran itu jumlah molekulnya itu harus sama jumlah atom-atom itu harus sama c-nya 2 ya 2 c-nya 3 ya 3 juga kalau kita buat lagi c-nya juga harus 3 H-nya juga harus sama O-nya harus sama jumlahnya ya jumlahnya ya itu kisomeran nah kita lanjut ke sifat-sifat alkohol sifat-sifat alkohol itu terbagi menjadi dua yang pertama kita bahasalah sifat fisisnya ya perhatikan tabel ini jadi sifat untuk alkohol nih yang pertama metanol yang C-nya ada 1 C-nya 1 metanol yang kedua etanol peropanol botanol seterusnya ya oh itu aja jadi semakin panjang semakin kebawah rantai semakin panjang perhatikan titik didihnya ternyata semakin kebawah titik didihnya semakin tinggi berarti semakin panjang rantai rantai induk daripada senyawa alkohol ini maka titik didihnya akan semakin tinggi kenapa akan semakin banyak atom-atom yang harus diputuskan ikatannya ya nah kemudian kelarutannya kelarutannya baik kelarutannya baik kelarutannya baik ini nah butanol kelarutannya 8 gram per 100 gram air hanya 8 gram kemudian untuk pentanol hanya 2,6 gram per 100 gram air seperti itu seterusnya nah kemudian MR-nya masa relatif makin ke bawah sudah pasti jumlahnya semakin banyak kenapa ya karena disini atomnya semakin bertambah pentanol 5C-nya kalau sudah nanti hexano jadi 6 sudah bertambah lagi ya kan 7,8, dan seterusnya jadi semakin ke bawah semakin tinggi nilai MR-nya nah jadi kesimpulan disini pada tabel 42 tadi tampak bahwa alkohol mempunyai titik didih yang relatif tinggi semakin besar masa molekul relatif alkohol maka titik cair dan titik didihnya juga akan semakin tinggi jadi kenaikan titik cair dan titik didih alkohol atau alkohol sebanding dengan kenaikan masa molekul relatifnya ya jadi semakin tinggi masa molekul relatifnya maka titik didihnya juga akan semakin tinggi pada alkohol atau alkohol yang rumus molekulnya sama alkohol bercabang mempunyai titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol yang rantai lurus ya ini catatan ya alkohol jika dia ada cabangnya maka titik didihnya akan lebih rendah dibandingkan dengan lantai lurus apabila dibandingkan dengan jumlah atom yang sama untuk kelarutan alkohol dalam air berkurang ya seiring dengan bertambahnya panjang rantai jadi semakin panjang rantainya maka kelarutannya akan berkurang susah larut ya susah larut nah kelarutan alkohol ini berkaitan dengan gugus ohay yang bersifat polar sementara gugus alkil bersifat nonpolar jadi semakin besar gugus alkilnya maka akan semakin berkuranglah kepolarannya jadi kalau misalnya sudah berkurang kepolarannya kelarutannya dalam pelarut air atau pelarut polar itu akan berkurang sedangkan kelarutannya terhadap pelarut nonpolar akan bertambah jadi kalau misalnya semakin panjang gugus alkilnya sifat nonpolarnya malah akan semakin tinggi berarti dia akan larut dalam pelarut nonpolar teori light disulfes light jadi senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar begitu ya nah kemudian sifat kimia untuk sifat kimia gugus OH pada alkohol termasuk gugus cukup yang reaktif sehingga menyebabkan alkohol banyak terlibat dalam berbagai reaksi yang pertama kita perhatikan reaksi dengan logam natrium untuk alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk alkoksida dan gas hidrogen perhatikan contohnya ini ada etanol C2H5OH direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan C2H5ONA natrium etoksida dengan gas hidrogen jadi reaksi ini dapat dipergunakan sebagai reaksi untuk pengenal alkohol kalau misalnya kita tambahkan Na kalau dia menghasilkan gas NH2 dan juga natrium etoksida natrium apa namanya alkoksida ya natrium alkoksi maka benarlah itu adalah senyawa alkohol kemudian ada yang kedua reaksi oksidasi reaksi oksidasi alkohol ini menghasilkan hasil reaksi yang berbeda-beda jadi tergantung pada jenis alkoholnya jadi reaksi oksidasi alkohol oleh zat oksidator yang mengoksidasi adalah oksidator gitu ya namanya oksidator sedang contoh daripada oksidator sedang itu adalah K2CR2O7 nah dalam lingkungan asam dapat digunakan untuk mengidentifikasi alkohol primer ini juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah itu alkohol jenis alkoholnya alkohol sekunder primer terser kan begitu ya nah kalau dia alkohol primer teroksidasi membentuk aldehit dan dapat teroksidasi lebih lanjut membentuk asam karboksilat kalau dia teroksidasi menghasilkan alkohol hid lalu menjadi karboksilat berarti senyawa tersebut disebut dengan alkohol primer contohnya nih CH3CH2OH menjadi CH3COH ditambah air kemudian CH3COH menjadi CH3COH jadi asam karboksilat yang kedua alkohol sekunder teroksidasi membentuk keton kalau tadi membentuk kalau dia membentuk aldehit maka dia dikatakan alkohol primer kalau dia membentuk keton maka dia dikatakan alkohol sekunder sementara kalau dia tidak teroksidasi sama sekali maka dia dikatakan dengan alkohol tersier itu juga bisa digunakan sebagai alat pengujian kita menentukan jenis alkohol primer sekunder ataupun tersier dengan cara reaksi oksidasi kemudian yang ketiga ada reaksi dengan hidrogen halida jika alkohol direaksikan dengan hidrogen halida akan membentuk haloalkana namanya dan air dengan reaksi seperti ini air alkyl alkyl OH ditambah asam haloalkana haloalkana bisa fcl bri seperti yang kemarin sudah kita bahas jadi rx akan menghasilkan rx ditambah h2o contohnya nih ch3OH yang metil ch3OH ditambah hcl maka jadi ch3cl disilangkan ch3 berdikatan dengan cl kemudian OH dengan h jadi h2o ini disebutkan reaksi dengan hidrogen halida kemudian reaksi esterifikasi ini juga bisa digunakan sebagai untuk mengetahui senyawa tersebut mengandung alkohol atau tidak jadi alkohol dengan asam karboksilat dapat menghasilkan ester jika direksikan alkohol direksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan ester ditambah dengan air contoh nih ada etanol c2H5OH kita reaksikan dengan asam asetat ch3 cOOH akan menghasilkan etil asetat ch3 cOO c2H5 ditambah h2O nah kalau misalnya ini aromanya seperti balon tiup seperti kalau misalnya kalian pernah menghincium aroma balon tiup seperti itulah aroma daripada etil asetat kalau misalnya alkohol kita reaksikan dengan asam karboksilat menghasilkan aroma ini maka benerlah itu dikatakan dengan senyawa alkohol bisa digunakan sebagai alat identifikasi nah kemudian yang kelima reaksi dehidrasi alkohol alkohol jika dipanaskan dengan asam kuat pemanasannya dengan asam kuat maka akan terurai menjadi alkenan dan juga air contoh nih ch3 ch2 ch2 oh normal propanol ini jika dipanaskan dengan asam kuat maka akan menghasilkan ch2 ch rangkap 2 ch2 jadi 1 propena ditambah dengan air ada catatan disini yang perlu kalian pahami menurut aturan saisev pada reaksi dehidrasi alkohol primer tadi atom H dan gugus OH yang terlepas berasal dari atom atom karbon yang berdekatan ingat ya H dengan OH berasal dari atom karbon yang berdekatan sedangkan pada reaksi dehidrasi alkohol sekunder atom H yang terlepas berasal dari atom karbon yang terikat pada rantai C yang terpanjang ini ingat catatannya kemudian selanjutnya bagaimana cara pembuatan beberapa senyawa alkohol bagaimana cara pembuatan beberapa senyawa alkohol yang pertama untuk membuat metanol CH3OH jadi ternyata metanol ini dibuat dari campuran gas karbon monoksida dengan hidrogen dengan menggunakan katalis ZNO atau CR2O3 kemudian dibuat pada suhu 350 derajat celsius jadi dibuat dari karbon monoksida dengan hidrogen jadi reaksikan antara CR monoksida dengan hidrogen ini reaksinya CO ditambah CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH CH3OH atau metanol nah metanol ini bersifat racun dan dapat mematikan jika ditelan maka hati-hati untuk jika kita menggunakan metanol kebutaan dapat pula terjadi jika terkena kontak dengan kulit atau penghirupan uapnya terlalu lama kebutaan orang yang mencerna metanol disebabkan oleh terbentuknya formaldehid atau asam format yang merusak sel-sel retina jadi alkohol ini metanol ini di dalam tubuh kita akan berubah menjadi formaldehid atau juga asam format sehingga akan merusak sel-sel retina itu yang menyebabkan kebutaan nah jika formaldehida adalah penyebabnya maka diduga Z ini juga menghambat pembentukan ATP adenosine triphosphate yang diperlukan agar sel retina berfungsi ternyata sampai ke DNA jika asam format penyebabnya maka diduga asam ini menonaktifkan enzim yang mengandung besi yang bertanggung jawab mengangkut oksigen ke retina itulah jadi ternyata banyak masalah yang terjadi kalau misalnya ada formaldehid maka pembentukan ATP yang bermasalah sementara kalau misalnya di asam format maka pengangkutan enzim besi yang tidak sampai ke retina sehingga menyebabkan kebutaan nah suatu kondisi menyertai pembentukan asam format yakni asidosis dimana pH darah dan jaringan darah menurun jadi metanol digunakan sebagai pelarut resin dan getas sebagian metanol diubah menjadi formaldehida untuk bahan pembuatan plastik yaitu kegunaan daripada metanol kalau tadi ini dampak negatif daripada metanol yaitu asidosis jadi pH darah diturunkan kemudian yang kedua ada etanol C2H5OH nah ini senyawa alkohol yang dapat diminum jadi beda bukan di metanol yang dapat diminum tapi adalah etanol tapi persentasinya tertentu misalnya bir mengandung lebih kurang 7% volume etanol kemudian whisky brandy arak itu mengandung 40% volume etanol dan anggur mengandung 12% volume etanol jadi yang bisa dikonsumsi itu adalah etanol digunakan untuk menghangatkan tubuh sebenarnya etanol tidak beracun tetapi bersifat memabukkan dan menyebabkan kantuk karena menekan aktivitas otak atas jadi etanol ini juga bersifat candu orang yang sering minum alkohol dapat menjadi ketagihan dan sukar baginya untuk meninggalkan alkohol alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol itu sama dengan yang terdapat dalam alkohol teknis seperti spiritus makanya kadang orang banyak mengganti alkohol yang diminum itu dengan spiritus alkohol alkohol buatan kalau misalnya di orang-orang awam racikan oleh karena itu alkohol teknis diracuni atau didenaturasi sehingga tidak dapat diminum lagi minuman beralkohol dikenakan cukai yang tinggi harganya jauh lebih mahal daripada alkohol teknis inilah yang menyebabkan terjadinya pembuatan alkohol minuman beralkohol yang yang sangat bahaya hal ini antara lain dimaksudkan supaya orang tidak terlalu mudah memperolehnya tujuannya tapi orang-orang yang seperti kita lihat di tv-tv berita-berita banyak yang melakukan pengoplosan pengoplosan alkohol dengan menggunakan spiritus yang biayanya lebih murah itu yang terjadi sekarang nah etanol dapat dihasilkan dari proses fermentasi pada karbohidrat dengan bantuan ragi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat sering membuat tape ketan yang bahan-bahannya adalah beras ketan yang dimasak kemudian diberi enzim atau ragi secukupnya dan dibiarkan beberapa hari nah etanol yang berbentuk lalu dipisahkan dengan destilasi reaksi yang terjadi ini C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH yaitu etanol ditambah dengan CO2 sementara dalam industri etanol ini dibuat dengan cara hidrasi alkena ya senyawa alkena dihidrasi dengan katalis asam contohnya CH2 rangka 2CH2 ditambah H2O menghasilkan C2H5OH ya itu dalam pembuatannya nah bagaimana dengan kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari banyak alkohol digunakan yang pertama untuk dalam bidang farmasi ya dalam bidang obat-obatan sebagai pelarut senyawa organik misalnya untuk etanol dan butanol jadi dalam farmasi sering digunakan jenis alkoholnya yaitu etanol dan juga butanol yang C2 dan C4 sementara untuk bidang biologi dan juga industri digunakan sebagai disinfektan misalnya etanol dan juga metanol yang digunakan sebagai disinfektan untuk membunuh kuman yang digunakan adalah etanol jenis etanol dan juga metanol yang ketiga digunakan sebagai bahan bakar misalnya spirtus ini juga jenis etanol ya dimana campuran antara metanol dan juga etanol kemudian ada polialkohol apa ini polialkohol selain senyawa monoalkohol ada beberapa alkohol yang mengandung gugus OH lebih dari 1 ternyata ada OH yang lebih daripada 1 nah ini yang disebut dengan polialkohol jumlah OHnya lebih dari 1 contoh senyawa-senyawa yang memiliki OH lebih dari 1 ini ada ethylene glycol dan juga ada glycerol perhatikan untuk ethylene glycol mempunyai nama iupak yaitu 1,2 etanadiol dengan rumus struktur seperti ini CH2 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 yang pertama ada OH CH2 yang pertama juga ada OH jadi cara pemberikan apa namanya adalah 1,2 etana ya etana bukan di di depannya karena yang di itu adalah alkohol bukan cabang berarti etana baru diol ya atau nama trivialnya atau nama umumnya adalah ethylene glycol nah ethylene glycol ini berbujud cair agak kental rasanya manis dan bersifat racun tapi ya ethylene glycol ini dibuat dengan mengoksidasi etan etena dengan oksigen atau oksidator kuat lain kemudian dilanjutkan dengan proses hidrolisis ya reaksi pembuatan ethylene glycol dilakukan pada suhu 250 derajat celsius dengan menggunakan katalisator serbuk ag nah ini reaksinya CH2 rangkap 2 CH2 atau etena menghasilkan CH2OH atau ethylene glycol ya nah ethylene glycol ini digunakan sebagai pelarut bahan pelembut bahan baku pembuatan serat dan sebagai zat anti beku pada radiator mobil itu untuk ethylene glycol salah satu polialkohol yang kedua jenis polialkohol yang lainnya adalah gliserol nah gliserol ini mempunyai sifat yang mirip dengan glycol ya gliserol dengan glycol itu hampir sama yaitu zat cair yang mudah larut dalam air rasanya pun manis wujudnya wujudnya agak kental bersifat hikroskopis dapat bereaksi dengan udara dengan oksigen di udara maka dia akan cair gitu ya gliserol diperoleh pada reaksi pembuatan sabun nah nama iupak gliserolnya yaitu 1,2,3 propanatriol ya dengan rumus struktur seperti ini CH2 CH CH2 di bawahnya ada OH3 ya gliserol ini digunakan sebagai bahan pemanis untuk penderita diabetes jadi selain itu juga digunakan untuk membuat bahan peledak nitroglycerin untuk membuat ya untuk membuat bahan peledak bukan bahan peledak ya bahan baku pembuatan plastik juga pelembab pada tembakau kemudian bahan-bahan kosmetik juga bisa digunakan bahan dasarnya adalah gliserol nah itulah penjelasan singkat ya dari walaupun agak lama seperti saya sampaikan tadi ya tentang alkohol ya saya harap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik bagaimana tata nama tata cara penulisan senyawa alkohol tata namanya keisomerannya kemudian bagaimana reaksi-reaksi dalam pembuatan senyawa alkohol jenis alkohol yang lain dan lain sebagainya saya harapkan bisa dimengerti dengan baik nah dan jika ada yang ingin ditanyakan juga dari pembahasan kita pada hari ini juga dipersilahkan ketikalah komentar ataupun pertanyaan kalian di kolom komentar maka akan kita diskusikan lebih lanjut di google classroom di kolom komentarnya dan jika memang sudah paham juga terhadap apa yang sudah saya sampaikan hari ini saya juga berharap kalian berikan komentar juga ya dengan cara mengetik paham atau mengerti atau lain sebagainya oke itu saja pertama kita pada hari ini saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sampai jumpa besok selamat menikmati selamat menikmati